Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 4 Hari ini Mr. Bonar akan melanjutkan menggunakan aplikasi Microsoft Word Hari ini kita akan membuat page border dan cover page Nah seperti apa Mr. akan jelaskan satu persatu pada praktek video hari ini Ya anak-anakku semuanya ini adalah contoh cover page dan page border dari Mr. Bonar yang sudah dibuat Mr. Bonar Nah disini ada cover ya cover buku buku cerita anak disini ada page bordernya ya disamping sini nanti bisa dirubah-rubah sendiri mau yang seperti apa baik cara membuatnya seperti apa yuk kita lihat bersama-sama dan kita praktekan bersama-sama bersama Mr. Bonar ya pertama kita buat ukurannya ya seperti yang sudah dipelajari pelajari kemarin marginnya kita buat normal lalu size-nya kita buat A4 orientation-nya kita buat portrait nah seperti ini setelah itu kita menuju ke shapes tool shapes kalian bisa masuk ke menu insert nah kita akan bermain-main menggunakan shapes nah silahkan di klik shapes-nya lalu kita cari shapes yang kotak ya atau rectangle nah setelah itu kita tarik aja seperti ini secukupnya nah warnanya kalian bisa rubah disini ada warna shape build nah disini klik atau disini otomatis juga sudah ada kita buat yang disini saja kita buat warnanya kuning seperti tadi seperti contoh lalu kita buat nah disini ada lainnya disini hilangkan saja lainnya menggunakan shape online outline ya cari tulisan no outline klik no outline-nya nah setelah itu kita buat kotak kecil disini untuk memberikan tulisan seri ya seri buku atau seri covernya sama kita masih menggunakan tool shapes lalu kita cari kotak nah kita buat disini nah kita rubah warnanya menjadi orange buka dengan tool shape fill lalu kita cari warna orange disini nah disini masih ada garis pinggirnya kita hilangkan dengan shape outline klik no outline nah seperti ini kita buat lagi di bawah sini untuk menuliskan pengarang ya masuk insert lagi kita buat shapes kita cari kotak lalu nah disini ya perhatikan kita cari kotak nah kita buat kotakan disini di bawah sendiri ya nah setelah itu kita kita rubah warnanya menjadi orange menggunakan shape fill disini warna kita ganti orange garisnya kita hilangkan saja menggunakan shape outline no outline klik nah seperti ini oke lalu silakan diberi tulisan di tengah seperti contoh ya kita beri tulisan menggunakan tool menu insert lalu tool text box disini klik lalu draw text box tulis disini nah kita tulis buku cerita anak nah warnanya kita rubah menjadi putih disini ada tulisannya text fill ya di menu shape format kita rubah warnanya menjadi putih lalu kita bold kita besarkan ya kita beri aksen lebih besar tulisannya atau bold atau tebal klik menu home lalu cari tulisan tulisan B disini ya pojok sini klik bold nah seperti ini lalu kita ubah ukurannya agak besar sedikit disini menjadi 16 nah seperti ini nah setelah itu kita buat tulisan besar judul judul bukunya dibawah sini menggunakan menu insert lalu word art disini ya klik word artnya lalu klik yang pertama aja boleh nah tulis aja si kancil seperti ini boleh dibesarkan menggunakan menu home lalu cari ukuran disini kita besarkan lagi menjadi 72 boleh nah setelah itu rubah warnanya mister mau merubah menjadi warna orange menggunakan menu shape format lalu kita cari disini text fill tulisan text fill kita ganti warnanya menjadi orange nah lalu kalian boleh mengubahnya menjadi berikan efek ubah menjadi ada efeknya disini ada tulisan reflection shadow glow dan sebagainya mister akan menggunakan reflection nah reflection disini bayangan di bawahnya seperti ini setelah itu kalian menu tulislan pengarang di bawah sini di kotak warna orange di menu insert lalu text box draw text box disini di klik saja tulis pengarang titik 2 mister bonar seperti ini boleh lalu kita buat warna tulisannya menjadi putih menggunakan text outline ini ya oh maaf text fill disini kita ganti warnanya putih nah kita tebalkan tulisannya menggunakan menu home cari tulisan bold atau B disini klik ya seperti ini boleh dibesarkan dikit ukurannya menjadi 16 seperti ini seperti ini sama seperti tadi menggunakan insert menu insert lalu text box draw text box lalu klik pada kotaknya tulis fall atau seri 1 seperti ini kita ganti warna menjadi putih kita block dulu kita cari text fill disini warnanya putih nah seperti ini kita tarik ke atas oke setelah itu ini sudah selesai untuk cover dan warna dan tulisannya lalu kita beri gambar gambar sedikit nah kalau mister boner kan judulnya si kancil jadi gambarnya nanti mister akan mencari kancil nah mister sudah punya gambar kancil silahkan kalian menuju ke menu insert lalu picture lalu picture from file nah setelah itu cari gambar kalian yang sudah di download mister sudah punya nah nanti gambarnya bisa png atau di google silahkan searching nama gambar yang kalian cari lalu diberi spasi png seperti itu nah ini sudah ada disini ya setelah itu nah ditarik kesini nah kenapa kok tidak bisa nah caranya seperti ini kalian klik gambarnya klik kanan lalu wrap text lalu kita klik square disini nah dia akan masuk ke kotak sini ya nah setelah itu tarik ke bawah boleh boleh dibesarkan seperti ini ya seperti ini nah seperti ini oke nah lalu disini ternyata tulisannya tertutup oleh gambar silahkan klik tulisannya klik kanan lalu cari bring to front nah ini ya lalu klik bring to front nah dia akan di depannya gambar seperti ini anak-anak semuanya ya seperti itu cara membuat cover page lalu kita membuat border nya di samping kita buat border nya menggunakan menu insert cut menggunakan menu cut menggunakan menu layout cut menggunakan menu design design ini ya klik menu desain lalu paling pojok kanan ada tulisannya page border nah setelah itu kita beri art nya disini ya mister akan memberikan art ya nah disini banyak sekali yang bisa dipilih kalian boleh memilih yang mana saja yang paling menarik mister akan memberi page border nya seperti ini saja klik oke nah tidak kelihatan coba yang lain boleh page border lagi art bisa yang berwarna-warna seperti ini nah apel juga boleh nah seperti ini jadinya ya seperti itu baik anak-anak semuanya itu tadi adalah pelajaran DTK kali ini yaitu membuat cover page dan page border pada aplikasi Microsoft Word nah silakan kalian nanti praktek sendiri di rumah mister akan memberikan tugas untuk kalian baik terima kasih semuanya mister akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.